Aku mencoba memendam beban dan lelah sendirian, kurang tidur dan sering menangis, rasanya fisik dan mental ini amat lelah, aku hanya bisa berdoa. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat di rumah sakit, aku yang diandalkan untuk bertanggung jawab mengambil keputusan, karena kakakku sedang hamil. Jadilah aku bekerja sambil merawat ayah, aku juga support finansial keluarga. Sulit sekali untuk konsentrasi, kaki ayah bengkak, makan minum pakai selang, pasang kateder urin, dan ayah sering marah dengan kondisinya. Aku mencoba memendam beban dan lelah sendirian, kurang tidur dan sering menangis, rasanya fisik dan mental ini amat lelah, aku hanya bisa berdoa. Terima kasih ya sudah mau berbagi cerita. Pasti berat banget diri kamu. Harus merawat orang terkasih yang sedang mengalami musibah, Tapi sebenarnya diri sendiri juga sedang mengalami kelelahan mental dan fisik yang luar biasa. Belum lagi tekanan-tekanan mungkin yang kamu rasakan. Memang sayangnya terkadang ketika kita sedang mengalami musibah gitu ya, harus merawat orang yang sedang sakit, Fokusnya lebih banyak pada orang yang sedang sakit saja. Jarang sekali kita mengkhawatirkan para pendamping dan juga perawat yang sebenarnya menjaga. Kita harus tetap ingat, biar sebaik apapun yang namanya caregiver, juga manusia. Bisa lelah, bisa sedih, bisa tertekan, dan mengalami berbagai macam perasaan lainnya. Compassion fatigue adalah sebuah istilah yang menggambarkan kondisi ini, keadaan yang sedang kamu alami sekarang. Ketika seorang caregiver merasa kelelahan yang teramat sangat secara fisik maupun mental. Tiap hari berusaha terus-menerus mendampingi orang lain yang mungkin sedang mengalami musibah. Sekarang bagaimana caranya bagi kamu untuk paling tidak meringankan bebanmu sendiri? Pertama, coba untuk berkomunikasi dengan orang-orang di sekitar. Misalnya kepada keluarga, atau teman, atau sahabat. Kadang-kadang orang di sekitar kita itu tidak paham atau tidak ngeh bahwa kita sedang mengalami kelelahan yang luar biasa. Bisa jadi orang-orang di sekitar kita sebenarnya ingin menolong. Cuman karena merasa, oh dia baik-baik saja, jadi tidak mengulurkan tangan untuk menolong. Padahal mungkin yang kamu rasakan sudah dalam tahap ambang batas yang kamu bisa sanggup atasi sendiri. Kalau mungkin belum mempunyai teman atau orang sosok untuk diajak bicara, kita bisa menjadi sahabat bagi diri kita sendiri. Cara termudah adalah menuliskan jurnal. Menjabarkan apa yang kita rasakan, betapa lelahnya, betapa capeknya hari-hari kita kepada jurnal tersebut. Jika dua hal tadi mungkin tidak membantu kamu, meringankan beban yang sedang kamu alami, opsi lain adalah untuk mencari bantuan profesional. Bantuan profesional bisa menjadi pilihan untuk mengurangi stres yang dialami. Profesional akan membantu kamu untuk mencari jalan keluar, mendengarkan apa masalahmu. Termasuk juga memberikan metode-metode dan bantuan-bantuan bahkan secara medis jika diperlukan terhadap kondisi yang kamu alami saat ini. Terima kasih telah menonton!